ST12 dalam dekat ini kita akan mengeluarin single perdananya, vokalis STnya cewek Nah lho, barusan Mr. Pepep ngomong tuh, kalau vokalisnya ST yang baru ini katanya cewek Padahal selama ini kan ST dominan dengan vokalis cowok kan Dan dengan genre musim mereka yang Melayu, ST12 itu lebih dominan ke cowok Suaranya itu cocoknya ke cowok Cuman gue gak tau nih Setelah Mr. Pepep ini, pentolan dari band ST12 ngomong bahwa vokalis yang baru ini tuh cewek Dan denger-dengar juga musik ST12 ini bakal ganti genre gitu loh Katanya itu mau ganti ke British Pop Ini merupakan sesuatu yang menarik nih buat kita bahas Terutama pendapat netizen maupun fans di luar sana Penasaran gue kayak apa pendapat mereka? Oke kita langsung kepoin aja Di yang pertama ada yahya underscore si Semoga bersinar kembali Kalau pendapat gue sih ini mungkin fans STST ya ya Jadi apapun kondisinya band idolanya itu pasti selalu support dan pasti ngasih yang terbaik Terus yang kedua ada underscore Taufik 97 Siapa agaknya rahasia penyanyi baharu ST12 itu? Semua orang bertanya-tanya nih Peek Nggak cuma lo aja nih Peek Gue juga nih, gue penasaran juga nih Karena baru kali ini nih vokalisnya ST12 itu cewek Biasanya kan cowok kan? Terus berikutnya ada Pagali 1 Ajak cari sahabat peteng dong biar nostalgia Kan udah pernah ya waktu itu mereka bertemu lagi Terus bikin single kan? Tapi setelahnya nggak dilanjutin lagi ya? Nggak tahu ya kenapa ya itu ya Terus kita next Ada Muhni Mujahid F Tiara Tiara siapa nih mut? Tiara Asal nebak aja nih kayaknya Terus ada Rifan.nuari Wah api oi Api brother Membarah pokoknya Semangat ya Rifan ya Terus dibawahnya lagi ada Underscore Bayu STDW Love Oh Sepertinya dia STSTIA ya Yang selalu setia sekali Ngasih love Terus dibawahnya lagi ada Trilogy Underscore 3 Tami Nah ini nebak lagi nih Tadi Tiara Si Muhni Tiara Terus Trilogy 3 Tami Terus jangan-jangan Kanter ada Tiwi nih Mungkin juga ada Tuti Tika mungkin Atau bahkan Tresno Atau Tarmudi Terus berikutnya ada siapa lagi nih Ada Ritwan Giovanni Wah api juga nih Membarah nih kayak Rifan tadi ini Bener-bener kayak pada semangat ya Terus ada C.Winarko Tere Tere tuh kayaknya gue pernah denger tuh Tere tuh Dulu ada penyanyi Solo Cewek juga Namanya Tere ya Penyanyi Dari Batak tuh Terus Bawahnya lagi ada Oki Underscore Nada Salam dan doaku Apep Wah ini Contoh fans yang bagus nih Dia selalu mendoakan Artis idolanya Mantap Mantap Di bawahnya lagi ada Apep Underscore Setiaku Sukses buat ST12 band ofisial Dengan vokalis barunya Yang cantik Salam Iluino ST Setiaku Jogja Wih Iluino Ngeri Sadap Berarti otomatis ini ST Setiaku Jogja Pada kedukung ya Dengan perubahan Vokalis ST yang baru ini Dan diisi oleh Cewek Terus ada Andi Rizky Dot 12 Ditunggu Wah ini kayaknya fans dari ST12 nih Karena selalu Setia menunggu ya Andi ya Terus Fazri Underscore Fan Underscore Houghton Cuman ngasih emoticon ketawa Gak tau nih ketawanya Senang atau Sedih nih Kalau ketawa Udah pasti seneng ya Terus ada Sarif Vidayat Salam setiaku Nah ini contoh Fans yang Mungkin dia fans dari Setiap band ya Cuman dia ngasih Komen yang positif Terus ada 27 98 9 Dek Tinatun Gokil Masa Tinatun Dek Tinatun itu udah jadi Wakil Rakyat Dia Jadi gak mungkin Nyanyi lagi Kocak Terus ada siapa lagi Di bawahnya Oh Sarif Vidayat lagi Dia komen lagi Itu vokalisnya Kak Tami Aulia Kalau Menurut gue sih Ini Menurut gue Itu kayaknya Bukan Tami deh Soalnya dari karakter Suaranya itu Udah beda jauh ya Dari cara bernyanyi aja Udah beda jauh Terus di komen Sama Eddie Dot Sky Underscore Setiaku Saya juga Kira itu Tami Tami Dilihat-lihat lagi Tami sekarang Rabutnya bukan warna itu Ya bener juga sih Kalau gue sih Kalau pendapat gue sih Memang tetep itu bukan Tami Aulia ya Karena udah berbeda jauh Kalau memang warna rambut Bisa diubah-ubah Di komen lagi Sama Sarif Vidayat Bisa aja kak Tapi dari cara Ia bernyanyi dan gerakannya Itu Tami Masih kakek ya Sarif ya Tapi kalau Menurut gue sih Ini pendidikan gue Itu bukan Tami Penyanyi lain itu Soalnya karakternya aja Udah beda jauh Di bawahnya lagi Ada Fazri lagi Underscore fun Underscore hoten Menurut dia itu Tiara Andini Dia kali ya Kalau menurut gue sih Bukan Tiara Andini itu kan Badannya agak ngisi Kalau yang di Instagramnya ST itu Yang di Publish itu Itu kan Badannya agak sungkring Jadi Tidak jauh Terus ada Arif Underscore Ya Oh Rina Nose Rina Nose Rina Nose kan Pemain di OVJ Arif Tapi bisa juga sih ya Soalnya kan Cungkring-cungkringnya Sama iya kan Lalu ada Alfian Underscore Kavif Drama Vokalis WKWK Ini pedes ini Komenternya pedes Ini udah mulai pedes Agaknya nih Drama Vokalis Emang sinetron Gavif Terus ada Herian 11 Paling bentar nih Ganti lagi Kayaknya Netizen ini Udah bisa Mendepak-dempak ya Kalau ST ini Bakal Gontak-ganti Vokalis terus Makanya Dia udah bisa Prediksi nih Kemudian ada Umam.r Nggak bosen kah Gontak-ganti Vokalis dulu Kalau Pandangan gue Secara pribadi ya Gue sendiri kan Pemain band nih Jadi di band itu kan Menyatukan idealis Beberapa orang itu kan Susah Samanya kayak ini nih Kalau kita berumah tangga Nah itu kan Menyatukan idealis Antara pasangan kita itu kan Susah ditemukan Jadi kita harus Terus cari kecocokan Nah Yang gue Pantau dari ST12 ini Dia pun mungkin kayak gitu Mungkin tapi nih ya Ini pendapat asumsi gue pribadi ya Mungkin dia juga lagi cari-cari Vokalis juga Yang nantinya bakal Pas lagi Srek lagi Buat dijalanin Bareng-bareng lagi Kalau menurut gue sih gitu ya Kemudian dibawahnya ada Deddy Muhammad Bisa jadi Emang sistemnya saat ini Sistem kontrak Untuk posisi vokalis Kalau nggak salah Pas Bimas Mursas Cuma kita Hanya bisa menganalisis saja Nah Kita semuanya Cuma bisa mendebak-debak ya Soalnya kan Yang ngelamin Hal kayak gitu kan Personil ST12 sendiri kan Jadi kita Semuanya Yang Kayak gue sendiri Netizen gitu juga Yah Sama juga nih Ded Hanya bisa menganalisis saja Yang tahu Problemanya Itu kan mereka Gitu kan Oh Ini masih berlanjut nih Komen-komenan nih Antara Umam dan Deddy Muhammad Kata Umam Fokus ke Setiap band Underscore Eddy mah Kagak pernah Guta ganti Tutup idola Charlie Underscore Setiaku Terus dibalas sama Deddy Setiap orang Punya selera masing-masing Nah Betul Jadi mungkin Yang Kalau yang gue tahu Di Kayaknya si Umam nih Fansnya Setia Ben ya Nah Kalau sedangkan Deddy ini Mungkin Cenderung ke ST Setia gitu ST12 gitu Jadi Ya Gue sih nggak mau Yang Istilahnya disini Ngebela siapa-siapa Cuman memang Betul tuh Pendapat Deddy Tiap orang itu Punya selera masing-masing Jadi Kita nggak bisa Ngejudge Kalau orang ini jelek Orang ini tuh Baik Orang itu Ya Kembali ke Pilihan kalian masing-masing Tapi jangan saling Menjatuhkan Itu yang sehat Brother Terus berikutnya Ada Agung 1696 Ganti sih Vokali terus Kemarin Sudah audisi Masih aja Diganti-ganti lagi Lalu dikomen Sama Dini Mohamad Audisi itu Project collab aja Sepertinya Bukan buat Nyari vokalis baru Tapi kalau Menurut gue sih Yang Seperti tadi Gue bilang ya Kalau ST ini Lagi mencari-cari Vokalis Yang bener-bener Klop Sehati Buat jalan bareng lagi Kalau menurut gue sih Seperti itu ya Next Ada Sunny Underscore Seleketep Tebak-tebakkan terus Nomanya Seleketep ya Ya Mungkin Ini kali ya Apa namanya Biar Untuk Mengundang Tanda tanya Para netizen Gitu kan Jadi orang Untuk bertanya-tanya Siapa nih Vokalis ST12 Yang berikutnya Gitu kan Ya itu Mungkin Bagian dari Trik juga San Trik untuk Membuat orang Penasaran Terus Di bawahnya Lagi ada Pak Aldi lagi Pak Aldi Satu Dia nebak Tantri Oh Kalau Tantri sih Kayaknya Gak mungkin Brother Dia kan udah Punya Band besar Juga Sama Kotakan Terus Di bawahnya Ada Agus Boril 25 Sukses Terus ST12 Band Official Saya Sahabat Noah Bandung Selalu Men-support Terus Berkarya Di Belantikan Musik Banca Negara Nah Ini Yang patut Kita kasih Uplaus Tepuk tangannya Buat Agus Boril 25 Ini Walaupun Dia bukan Fans Dari Setiap Band Maupun ST12 Tapi Dia tetap Men-support Mereka Keren Lu berat Keren Terus Ada Lanzy Molan Tata Dado Buset Tata Dado Tata Dado Itu Udah Meninggal Berat Bisa Jadi Kuncil Anak Lagi Dia Di bawahnya Lagi Ada Ivan Underscore V Kayak Masa Masa Covid Doang Ganti Ganti Terus Dulu Ada Lockdown Ganti Ke PSBB Sekarang Ganti Lagi PPKM Terus Saja Sampai ST12 Ganti Jendre Dandut Gak Konsisten Banget Ini Majlup Ini Majlup Banget Ini Komennya Aduh Ini Sanis Banget Ini Ya Doain Aja Berat Semoga ST12 Tetap Konsisten Terus Di bawahnya Ada Read1 Dot AFD Titibadria Ini Lebih Gokil Lagi Itu Bukannya Titibadria Berat Siti Badria Yang Ada Lu Plesetin Doang Tapi Kocak Komennya Gokil Compong Pokoknya Oke Brother Sister Itu Tadi Komentar Para Netizen Gokil Gokil Ada Yang Pedas Komennya Ada Yang Asik Banyak Ada Yang Positif Komennya Ya Pokoknya Berbagai Macam Netizen Makanya Gue Baca Itu Sambil Ketawa Tawa Tawa Dan Intinya Kalau Misalnya Kalian Memang Suka Sama Salah Satu Band Band Yang Kalian Idol Kan Gitu Jadi Kalian Harus Terus Men-support Agar Mereka Tetap Berkeraya Terus Exist Di Belantika Musik Indonesia Ini Hot 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 Gossip Yang Gue Dengar ST12 Ini Bakal Ganti Genre Menjadi Titis Pop Gue Selentik Yang Dengerin Musik Aransemenya Bagus Bagat Ya Kalau Menurut Gue Memang Agak Beda Jadi Yang Dulunya ST12 Pop Melayu Sekarang Menjadi Titis Pop Dan Gue Dengar Nantinya Bakal Dibingin Video clip Sama Vokalis Baru Ini Dan Video clip Bakalan Bagus Dan Gue Mohon Dukang Untuk Subscribe Channel FKF Vlog Agar Channel Ini Bisa Berkembang Dan Menjanjikan Hal-hal Yang Berguna Bagi Kalian Semua Oke Brother Sampai Ketemu Di Konten Berikutnya Ciao